It's so easy Halo Mamis, balik lagi di Masak-masak It's So Easy Kali ini aku mau bikin dessert atau makanan penutup yang pastinya manis Jadi pertama, kita mau bikin karamelnya dulu Jadi kita tinggal taburin gula pasir di atas teflon Oke, kita ratakan dulu Nah, ini kita tinggal tunggu sampai gulanya mencair Sambil nunggu karamelnya, jadi kita mau bikin adonan cheesecake-nya Kita tinggal tuangkan sekitar 250 ml susu Dan di sini juga ada keju oles Kita tambahkan sekitar 8 sendok makan Lalu kita tambahkan susu kental manis Dan yang terakhir, 2 butir telur Oke, lanjut kita aduk-aduk sampai dia merata Sebelum itu kita cek dulu karamelnya di sini Sudah mulai meleleh ya teman-teman Nah, kalau sudah mendidih seperti ini Kita tuangkan ya karamelnya Dalam luyang Itu ya mamis, hati-hati Ini karamelnya cukup panas Tinggal kita ratakan aja Karamelnya sudah Lalu kita tuangkan ke dalam luyang Yang sudah kita tuang cheesecake Setengah aja Seperti ini Oke Selanjutnya kita mau kukus dulu nih cheesecake-nya Jadi ini kita tinggal taruh aja ke atas kukusan Lalu kita kukus sekitar 10-15 menit Sambil kita nunggu ini jadi Kita mau bikin brownies-nya dulu Jadi sebenarnya kalau untuk brownies-nya kita bikin yang simple aja Di sini sudah ada tepung brownies instant Jadi kita tinggal tuang saja Lalu kita tuangkan minyak goreng Dan juga di sini ada air Dan 2 butir telur Kalau sudah kita aduk-aduk lagi Sampai dia merata Oke mamis, ini adonan brownies-nya sudah jadi Kita cek dulu untuk cheesecake-nya Wih Sudah matang Kita angkat dulu Cheesecake-nya Setelah itu kita tuangkan adonan brownies-nya Kalau sudah seperti ini Lanjut kita kukus untuk kedua kalinya Kita tinggal kukus sampai matang Mungkin sekitar 15-20 menit Oke kita sudah tunggu sekitar 15 menit Sepertinya sudah matang Ini brownies kita ternyata Sudah matang Kita angkat dulu Jadi kita tinggal nunggu dia sampai sedikit dingin Baru kita akan balik Dan kita surfing Nah oke Jadi seperti ini ya mamis Satu Dua Tiga Kita tap-tap Sedikit Dan ini dia Kita tinggal kasih sedikit Strawberry Begai topping Dan sentuhan terakhir Gula bubuk Dan ini dia mamis Brownies Cheese caramel kukus Enaknya Gak putus-putus It's so easy Wah Sekarang kita mau cobain Kita tinggal potong aja Wuh Ah Sini ya mamis Nih Wuh Kalau mau sebelahnya Wuh Kita langsung Icip Cheers Brownies Browniesnya itu Lembut banget Apalagi ditambah Creamy dari cheesecake Dan juga Manis dan segar Dari caramel Yang pasti bikin Kidos betah di rumah Halo mamis Nah dari tadi kita makan Yang pedas-pedas mulu Sekarang kita mau makan Yang manis-manis Mamis Sekarang Waktunya Icip-icip Dan ini aku udah Ditemenin nih Sama bestie aku Yang kepengen banget Buat cobain Brownies Cheese caramel kukus ini Wah mamis Mereka aja Setuju nih Kalau brownies Cheese caramel kukus ini Enak banget Manisnya tuh pas Dan teksturnya juga Lembut banget Gimana? Enak banget Caramel itu Berasa bad Jadi ada manis Ada creamy Kalau untuk rasa sih Lebih dominan Coklat bad Kalau gue ya Kalau kejunya Saos caramelnya Enak banget Oke Berarti approve ya Caramelnya yang Bikin keseluruhan Makanannya tuh Jadi nikmat banget Masak-masak It's so easy Bikin keseluruhan Bikin keseluruhan Bikin keseluruhan